Banyak hal yang masih menjadi misteri di dunia ini Salah satunya tentang makhluk hidup yang disebut dengan naga itu benar-benar ada atau tidak Dan inilah pembahasan tentang naga dalam Islam Naga adalah makhluk mitos atau legenda yang muncul dalam berbagai budaya di seluruh dunia Naga sering dijelaskan sebagai makhluk mirip ular atau kadal besar dengan berbagai kekuatan supernatural Penampilan dan atribut naga dapat bervariasi dalam setiap budaya Tetapi beberapa ciri umum yang sering dikaitkan dengan naga yaitu Mempunyai tubuh panjang, bersisi, dan kemampuan untuk mengendalikan cuaca Dalam budaya Asia, khususnya di India, Tiongkok, dan negara-negara sekitar Naga sering dianggap sebagai makhluk yang kuat dan sering dikaitkan dengan simbolisme yang berbeda Di India, naga sering dikaitkan dengan dewa, dewi, hindu, dan buddhisme Sedangkan di Tiongkok, mereka sering dikaitkan dengan unsur air dan musim semi Di barat, naga sering digambarkan sebagai makhluk yang lebih mirip ular Dan seringkali memiliki atribut seperti sayap atau kemampuan untuk bernafas api Dalam mitologi Yunani, naga muncul dalam berbagai kisah Seperti mitos tentang piton yang dibunuh oleh Apollo Konsep naga dalam Islam Dalam Islam, konsep naga atau makhluk serupa dengan naga tidak begitu umum Sebagaimana dalam beberapa mitologi dan kepercayaan lain Islam lebih menekankan pada makhluk-makhluk yang secara khusus disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis Seperti manusia, jin, malaikat, dan binatang Nama naga sendiri tidak muncul dalam teks-teks utama Islam Namun, terdapat makhluk mirip naga yang disebut dalam hadis atau literatur Islam awal yang disebut dengan Dabat Al-Ar atau binatang dari bumi Dalam tradisi Islam, Dabat Al-Ar adalah makhluk yang akan muncul menjelang hari kiamat Ini adalah makhluk yang misterius dan mengerikan yang akan muncul dan menandai akhir jaman atau akhir dunia Deskripsi tentang Dabat Al-Ar dalam hadis bisa bervariasi Tetapi makhluk ini seringkali digambarkan sebagai makhluk besar yang memiliki tugas khusus menjelang hari kiamat Ada banyak spekulasi mengenai sifat dan peran Dabat Al-Ar dalam keyakinan tentang akhir zaman Referensi tentang Dabat Al-Ar terdapat dalam Al-Quran Surah An-Namal ayat 82 yang artinya adalah Dan apabila telah datang azab kepada mereka, kami keluarkan bagi mereka binatang dari bumi yang berbicara kepada mereka Bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin akan ayat-ayat kami Quran Surah An-Namal ayat 82 Deskripsi Dabat Al-Ar dalam hadis dan kafsir Al-Quran bisa bervariasi Namun dalam banyak tradisi Islam, Dabat Al-Ar digambarkan sebagai makhluk yang besar yang akan muncul di akhir zaman Tugas utama Dabat Al-Ar adalah memberikan bukti yang tidak terbantahkan tentang kebesaran Allah kepada manusia Dalam cerita kemunculannya, Dabat Al-Ar akan berbicara dan memberikan pesan yang menegaskan kebenaran ajaran Allah kepada manusia Meskipun sebelumnya banyak yang tidak yakin Sekali lagi, peran Dabat Al-Ar dalam keyakinan tentang akhir zaman salah satu elemen yang menandai datangnya hari kiamat Kapan Dabat Al-Ar akan muncul? Menurut ajaran Islam, tidak ada informasi pasti kapan Dabat Al-Ar akan muncul menjelang hari kiamat Ajaran Islam menyatakan bahwa akhir zaman adalah satu peristiwa yang hanya Allah yang mengetahuinya Dan hanya dia yang memiliki kuasa untuk menentukan kapan akhir zaman akan tiba Tentang munculnya Dabat Al-Ar hanya diketahui bahwa ia akan muncul menjelang hari kiamat sebagai salah satu takbenda akhir zaman Namun, detail tentang waktu atau tanggal pasti tidak diunggarkan dalam sumber-sumber agama Islam seperti Al-Quran dan Hadis Dalam banyak tradisi Islam, tugas Dabat Al-Ar adalah memberikan bukti yang nyata tentang kebenaran Allah kepada manusia Dan mengingatkan mereka tentang ajaran-ajaran agama yang telah mereka abaikan atau tidak percayai Penting untuk dicatat bahwa keyakinan tentang akhir zaman adalah bagian dari teologi Islam Dan informasi terkaitnya lebih bersikritual dan religius daripada ilmiah Fokus utama dalam Islam adalah pada kepatuhan terhadap ajaran Allah dan persiapan rohani untuk hari kiamat Daripada memikirkan tentang kapan atau bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut akan terjadi Terakhir, konsep nagah adalah bagian dari mitologi dan legenda Dan tidak ada bukti ilmiah yang mendukung eksistensi nyata makhluk tersebut Nagah lebih sering ditemui dalam cerita rakyat dan seni budaya daripada kenyataan fisik Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai Semoga kita semua selalu dalam lingkungan Allah SWT Terima kasih sudah menonton!